Jemaah Nah sekarang mau belajar sama Ustadz Molana Ustadz tentang makanan itu katanya gak hanya tentang halal dan haram Tapi ada juga yang perlu diperhatikan Ustadz Karena makanan yang kita makan katanya bisa mensifati Kita tuh bisa mensifati makanan yang kita makan Itu maksudnya gimana Ustadz Yam kalau kita makan ayam terus kita sifatnya jadi kayak ayam Atau gimana sih Ustadz Yam, eh Ustadz Molana gak ngerti Ustadz Mohon tausianya Makasih banyak Ibu Caca Masya Allah Tawarakallah Ijinin Ustadz Bani Ustadz Samb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Ijinin Ustadz Syawal 1442 Ijriah Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Siapa yang posas awal di awal akan mencuri perhatian Allah Di 10 pertengahan kita akan mendapatkan keberkahan lebih banyak Karena ada ayam ulbit, ada sening kamis Dan kalau di akhirnya semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Nah berbicara tentang makanan minuman sudah halal enggak makanan minuman kita Ini bagus Bentuk perhatian Nah kalau tadi sudah dibahas oleh Yusuf Sama Makasih banyak Bentuk-bentuknya bagaimana caranya dan sebagainya Dan ternyata ada hikmah dibalik kenapa sehingga kita dilarang untuk memakan sesuatu yang diharamkan Karena menyipati Sekali lagi Membuat ataupun mempengaruhi diri kita Bahkan ibadah kita Ini hikmahnya Yang pertama membuat tubuh kita lebih sehat karena sesuai dengan kebutuhan Yang tahu aturan adalah Allah Yang tahu kebutuhan kita adalah Allah Yang cocok dengan diri kita adalah Allah Makanya kalau kita beli sesuatu pasti ada tata cara Ada namanya Buku petunjuknya Makanya buku petunjuk manusia adalah Al-Quran Dimana ada nas Semuanya boleh dimakan Kecuali yang ada nasnya Ada peraturannya Ada aturannya Bahwa tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh Ternyata ini karena sesuai kebutuhan kita Kemudian ketika kita Ini tadi ada kata-katanya Ibu Caca yang luar biasa saya salut Betul halal Jenisnya Tapi bisa jadi ada yang campuran bumbu-bumbunya Bisa jadi seperti itu Nah ini menjadikan kita lebih warak Lebih hati-hati Lebih taat Sehingga orang-orang yang menjalankan ini Meningkatkan keimanan Serta ketaatannya Karena ketaatan untuk Saya punya guru Allah ya rahm Guru pendiri Pondokosantin Al-Nahda Itu luar biasa Gurta Arisa itu luar biasa Kalau mau makan hati-hati banget Saya baru melihat orang yang sangat hati-hati dalam makan Kemudian yang ketiga Mohon izin bagaimana kita Sehingga kita dilarang makan binatang Yang contoh maaf Yang bertari Yang bercakar Kenapa Jangan sampai kita menyipati binatang yang dimakan Apa sifatnya Saling membunuh Kita dilarang bersifat buas Jamaah Oh jamaah Berarti mohon maaf Kalaupun ada alasan Ini membuas stamina Maaf Kalau membuas stamina Bukan begitu caranya Ada teknik yang lain Karena angkau bagus stamina Stamina untuk menerkam orang Jadi sebaiknya Hilangkan Hilangkan niat-niat itu Karena Allah sudah tahu Jangan sampai aku menyipati Maaf Ada sifat yang Tidak baik Contoh maaf Maaf Aduh saya pinjam kata-kata ini Karena gak enak disebut pagi-pagi Menjijikan Sehingga membuat orang juga Melakukan hal yang seperti itu Makanya kita harus hati-hati Dalam hal untuk Mengkonsumsi Jangan sampai kita menyipati Nah bagaimana kata Ibu Caca tadi Kalau ayam Nanti kita harus sifat ayam Nah Karena makan itu Anya menenggakkan tulang belakang Dan kita butuh Konsumsi daging Karena Allah kasih kita Empat rezeki Dari susu Dari air Kemudian dari binatang Dan dari tumbuhan Dan Ingat Makanlah Minumlah Walaupun halal Tapi jangan sampai juga Membahayakan tubuh Halalan Halal lagi baik bagimu Karena ada orang cocok makan ini Tapi ternyata Alergi dengan makan ini Berarti jangan sampai membahayakan Halalan toiban itu Bukan hanya halal Tapi harus ada manfaatnya Manfaatnya Ayam bagus Tapi kalau ayamnya udah agak-agak bau Nggak boleh Santannya Opornya mungkin udah agak-agak bau Jangan dikasih tetangga Iya benar Dikasih tetangga Makanan yang baru masak Yang jadi dong Jangan udah di pulkas 3 hari Itu nggak boleh ya Betul Baik